Intro Halo teman-teman, ini dia pot bohlam kreasiku Hari ini aku mau nunjukin kalian proses pembuatannya Oke langsung aja kita siapin alat dan bahannya Pertama pastinya bohlam lampu ya Dan ini aku gak nyangka ternyata udah lumayan susah dicarinya Yang kedua hanger kawat kayak gini teman-teman Tapi ini karena aku gak punya kawat aja sih sebenernya Lanjut tang jenis apa aja Kalau aku pake yang ini Kalau kalian bebas ya, sepunyanya di rumah aja Oke kita akan mulai prosesnya Pertama siapin wadah Karena nanti ini serpihan kacanya bakalan banyak Jadi biar gak bahaya Langkah pertama kita hilangkan kaca hitam di ujung bohlam teman-teman Ini kita tinggal pukul-pukul gini Lalu hilangkan bagian-bagiannya Tapi hati-hati karena ini nanti serpihan kacanya bakalan lumayan banyak Jadi jangan sampai justru kelempar ke wajah kalian ya Teman-teman mukulnya harus hati-hati nih Karena punya aku agak penyok Karena aku kekencangan kayaknya mukulnya Oke sekarang kita akan mulai keluarkan bagian dalam Pertama kita patahkan tabung kaca di dalam sini Jangan kaget karena ini nanti biasanya akan ada suara puk gitu Jadi ada udara keluar dari tabung Nah kita juga hilangkan bagian dalamnya teman-teman Kita pecahin pelan-pelan dan hasilnya kayak gini Sekarang tinggal kita keluarin Tapi sebenarnya ngeluarin kaca-kaca dari dalam bohlam gini PR juga Karena ada partisi-partisi yang bentuknya itu lebih besar dari lubang gitu Jadi ya perlu kesabaran ekstra Kayak gini nih Ini kan agak susah kan Tabung kaca ini Jadi caranya kita pecahin dikit-dikit Pinggir-pinggirnya Pecahin sedikit-sedikit Sampai dia bisa keluar semua Ini juga harus tetap hati-hati Karena kacanya jangan sampai kelempar ke wajah kalian Oke teman-teman Dan akhirnya sudah bisa keluar semua isinya Kayak gini hasilnya Kalau udah kosong kayak gini Tinggal kita bersihin aja Bisa pake tisu Kalau ini aku aku cuci Makanya di dalamnya ada air ya teman-teman Kayak gini hasilnya Dan aku punya dua teman-teman Karena hari ini aku mau bikin dua macem pot bohlam Oke kita lanjut ke tahap berikutnya Nah teman-teman Saatnya kita membuat tatakan si bohlam Ini aku pake hanger Dan pake tang aja Karena prosesnya lama Makanya aku tunjukin aja hasil jadinya teman-teman Ini dia tatakan buatanku Jadi ada yang model gantung Ada yang model duduk kayak gini teman-teman Nah teman-teman Buat yang model gantung Kalian bisa lihat sendiri kan Ada lilitan-lilitan yang rapi banget Dan jangan salah itu bukan lilitanku Jadi itu sudah ada di hangernya Kita tinggal tekuk aja bagian atas hangernya kayak gini teman-teman Ini lumayan gampang kok Gak terlalu keras lah untuk ditekuk-tekuk Nah kan kayak gini sama hasilnya Ini simple banget Tinggal kasih lingkaran aja di depan Lalu buat nyatu ini Aku kasih kawat yang lebih kecil nih teman-teman Jadi biar kawat itu ketutup gitu Kayak gini Kalian bisa pake kawat apa aja sih Buat yang model duduk Airnya cuma aku kasih setengah bohlam aja Tujuannya biar dia gak terlalu berat Dan stabil ketika dipasang Nah aku akan mulai pasang Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya Cantik kan? Lalu tinggal dimasukin aja taneman Dan ini aku pake sirih gading Yang gampang hidup di air ya teman-teman Karena aku takut jatuh Aku kasih pemberat teman-teman Beruntung aku punya tatakan gelas Yang dari kayu kayak gini Aku taruh aja di depan Dan ternyata ini jadi aksen cantik Ini bisa dilem sih Nah kayak gini hasilnya Gimana menurut kalian? Kalau aku sih seneng banget Karena pas banget ditaruh di meja kerja kayak gini Oke kita lanjut ke model gantung Sama kayak tadi Airnya tetap aku kasih setengah Karena aku takut dia terlalu berat Dan justru jatuh Yaudah kita pasang kayak gini Usahakan pasangnya sekenceng mungkin Bisa ditambah kawat lagi Jangan sampai nanti ketika kita gantung Justru jatuh Nah hasilnya kayak gini Tinggal kita masukkan aja tanemannya Aku kasih sirih gading lagi Dan udah deh jadi Kayak gini bentuknya Gimana pendapat kalian? Kalau udah kayak gini Kita tinggal gantung aja di paku Dan hasilnya Bisa mempercantik ruangan kita Nah itu tadi pot bohlam Ala aku teman-teman Gimana? Kalian tertarik gak? Coba di rumah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa